Bupati Pasir Dr. Pahmi Fadli melantik 52 Kepala Desa Masa Jabatan 2021-2027 di Gedung Olahraga Satu Rengas, Kamis 24 Juni 2021. Pelantikan disaksikan Wakil Bupati Pasir, Syaripah Masita Asgab, Ketua DPRD Pasir, dan beberapa Porkopimda serta Kepala Perangkat Daerah, Ketua BPD dan Kepala Desa Sekebupaten Pasir. Bupati Pahmi mengapresiasi pelantikan Kepala Desa yang dilakukan secara seretak dengan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Pelantikan pada hari ini ada 52 Kepala Desa, tentunya juga merupakan kebanggaan bagi kami bisa melantik secara langsung dalam suasana pandemi COVID-19 seperti ini. Namun atas keinginan Kepala Desa terpilih, semua ingin dilakukan pelantikan satu persatu. Dan tentunya Alhamdulillah bisa kami akomodir dan sejak lepas juga tetap menjalankan prokes COVID-19. Setelah dilantik, Bupati meminta para kades segera menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa, jangka waktu 5 tahun, dan menyusun rencana kerja pembangunan desa untuk jangka waktu 1 tahun. Fahmi menambahkan bahwa Kepala Desa agar lebih visioner, kreatif, dan inovatif dalam membangun kemajuan desa dengan memanfaatkan potensi di setiap desa. Dalam pelaksanaan program pembangunan seperti Raksin, ADD, Bantuan Keuangan, Bantuan Rumah, dan lain-lain, diperlukan perencanaan yang matang dengan melibatkan semua unsur masyarakat seperti BPD, LSM, RT, dan komponen masyarakat lain. Selamat menikmati. Media Center Kominpo Pasir, Muartakan